Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam hormat buat Ketua aku Bang Saleh mantap Bagaimana kabar Dinda Alhamdulillah sehat-sehat ketua sehat-sehat semua sehat ya Alhamdulillah siap-sehat Oke usaha-usaha semoga semakin lancarlah ke depannya semua usaha-usahanya amin 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 siap Terima kasih Ketua sudah monitor belum Abang jadi kut ditunjuk jadi kutu umum relawan gerakan nasional cinta Prabowo sudah sudah monitor sudah monitor Ketua langsung lihat ah di headline ininya apa namanya YouTube-nya MPS oke mau ikut Abang gak siap ikut siap ngemban amanah kasih alasan dulu kenapa mau ikut Abang dulu kasih alasan dulu alasan yang pertama saya sudah move on ya yang pertama saya sudah move on saya melihat jiwa kesatria yang anda dimiliki oleh Pak Prabowo latar belakang dari semua ini kan Pak Saleh ditunjuk sebagai ketua umum relawan jadi dibalik Pak Saleh ada Pak Prabowo saya sudah siap move on saya lihat jiwa kesatria jiwa kebangsaan yang dimiliki Pak Prabowo yang begitu kuat itu yang membuka mata hati saya ya karena kan begini Kang 2019 kan ikut Pak Prabowo nah setelah Pak Prabowo gabung pemerintah kan kalian kecewa kan kalian kecewa saat itu ya ya sempat-sempat kecewa sekarang Hai beri perjelas alasannya Kenapa saya melihat statementnya langsung Pak Prabowo di channel YouTube dan beberapa sosial media ada di tiktok juga saya melihat begitu kesatrianya jiwa seorang Prabowo sudah saatnya kepemimpinan itu dipegang oleh beliau jadi beliau ini orang yang legowo jiwa kesatria jiwa yang kebangsaan kebangsaanannya kuat gitu kan beliau cukup sangat bersabar gitu kan ya mudah-mudahan di 2024 ini semua keinginan beliau tercapai gitu karena kita dibalik kesabaran beliau dan kelegoan beliau gitu oke Dinda pegang DPD Provinsi Banten ya siap ketua siap mengembangkan amanah ketua siap oke nah sebagai relawan militan saya tetap menyampaikan bahwa seragam bendera-bendera disiapkan oleh relawan di daerah masing-masing siap dan perjuangan kita bukan hanya sekedar ya bukan hanya sekedar mengantar Pak Prabowo menjadi presiden RI 2024 tapi kita akan berlanjut mengawal jalannya pemerintahan siap ketua mengawal jalannya pemerintahan di saat Pak Prabowo menjadi presiden tahun 2004-2009 walaupun sudah banyak yang kawal seperti mungkin anggota dewa ya DPR RI sudah ikut ngawal eh dibantu oleh juga para menterinya di kabinet dan juga mungkin partai-partai politik pengusung tapi tidak ada salahnya kita sebagai rakyat non partai yang terorganisir juga siap menjadi mata telinga nah presiden kelak jika ada permasalahan di daerah permasalahan saudara-saudara kita yang tidak selesai ya terkait masalah hukum nah kita GNCP bisa bergerak cepat untuk sebagai penyambung informasi kepada pemerintah pusat nah itu itu cita-cita kita juga di GNCP siap dan mudah-mudahan lahir sumbangsi pemikiran dari GNCP yang bisa disumbangkan kepada pemerintah kelak demi kebaikan bangsa dan negara siap ketua suara saya kedengaran gak baik siap ketua jelas kedengaran iyalah suaranya ketua umum ini kan harus menggelenggar kalau suaranya kecil pasukannya juga kecil nanti suara siap suara ketua-ketua kita ini udah mendunia bukan cuma di Nusantara tapi sudah mendunia berkarakter ya kemudian pesan saya yang dulu pendukung Pak Prabowo kemudian pindah ke Pak Anies biarkan saja tidak perlu kita memutus silaturahmi ya kecuali mereka yang memutus silaturahmi dengan kita yang jelas pesan saya beda pilihan dalam pipres itu itu hal biasa tapi jangan putus silaturahmi sebagai sesama teman sahabat apalagi tetangga karena kalau kita ada masalah entah sakit atau apa bukan capres yang duluan menjemuh kita tapi pasti tetangga maka itu saya berpesan kepada jajaran yang ada di Banten yang tergabung kelak dengan relawan ini ya ingat pesan Pak Prabowo doktrin Pak Prabowo seribu lawan itu sedikit saya ulangi seribu lawan itu sedikit saya ulangi seribu kawan itu sedikit tapi satu musuh itu terlalu banyak pegang baik-baik prinsip itu tidak perlu mengurusin capres lain yang tidak kita dukung kita fokus menyampaikan visi-misi besar Pak Prabowo sebagai calon presiden yang yang kita usung dan jangan lupa nanti kelak kolaborasi dengan ketua-ketua DPD partai politik pengusung Pak Prabowo Subianto nah kalau ada caleg-caleg apa semua yang minta dibantu khususnya para partai-partai politik yang pendukung Pak Prabowo kelak nah tolong dibantu ya karena kita juga harus berkuat parlemen siap ada pertanyaan tindak kalau untuk pertanyaan ini lagi saya berpikir cuman kalau untuk ada masukan buat tim-tim relawan yang selanjutnya yang akan bergabung jadi secara legitimasinya Pak Prabowo ini beliau ini Jenderal Bintang jadi sudah menguasai dari Sabang sampai Merauke SDM-nya beliau juga sudah di beberapa pengalaman beliau di partai politik dan bidangnya yang lain-lain jadi secara pengalaman beliau ini sangat kuat sudah saatnya beliau memimpin negeri ini Pak Ketua sosok yang benar-benar karakter karismatik yang multi-talent banyak pengalaman sudah saatnya Pak Prabowo Anadir Nah ini baru untuk langkah awal sambil menunggu ADART yang disusun di pusat sebagai dasar kalian nanti yang penting saya menjumpai sahabat-sahabat dulu yang mau ikut bersama saya dalam gerakan Relawan Gerakan Nasional Cinta Prabowo misi utama kita saat ini adalah mengantar Pak Prabowo menuju kursi Presiden RI 2004 2009 dan terus kita juga akan ikut berpartisipasi di dalam mengawal kebijakan Presiden RI di masa datang siap jadi kalau misalnya untuk SK apa nanti menyusul yang penting tindas sudah siap saya sudah paham nah saya berharap Relawan-relawan yang ada di Banten ya silahkan dibuntuk DPC-DPC yang mau bergabung dan sampaikan bahwa semua atribu-atribu Relawan itu disiapkan perorangan masing-masing itulah Relawan Militari siap ketua ya jadi kita jangan berharap ya uan dari Pak Prabowo mengalir ke kita selama eh Free Press ini siap menjelang Free Press ya kenapa Pak Prabowo ini jangan disibukkan lagi dengan hal-hal yang seperti itu kecuali mungkin ada kegiatan-kegiatan terpusat nah kita monitor saja tapi untuk di daerah jangan kita bubani Pak Prabowo dengan hal-hal seperti itu karena kita yakin Insya Allah kedepan di saat Pak Prabowo ditakdirkan memimpin negeri ini akan bertambah menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya jika pertanyaan lain Indah siap Pak Ketua sudah jelas semua oke oke monitor di grup nanti Abang akan membuatkan grup DPD GNCP Banten nanti masuk silahkan masuk disitu kembangkan yang mau silahkan masuk gabung siap oke terima kasih Indah salam hormat buat keluarga disana salam hormat buat teman-teman dan saudara-saudara disana tetap semangat petua Prabowo Presiden siap Prabowo Presiden Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam